Intro Halo guys Welcome to the Pakcik Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini Setelah beraktivitas Biasanya perut mulai lapar ya guys ya Sebenarnya mencari makan malam Bisa menjadi perkara yang gampang aja Di Bali ya teman-teman Lihat aja bermacam-macam kuliner Kita makan malam ini Selain memikirkan tempat dan harganya Terjangkau Makanan yang mudah dicari juga Menjadi pertimbangan gampang Untuk memutuskan menu kuliner di Bali Ayo menikmati Enak Lezat Akhirnya kita sampai di seafood Jimbaran Dan ini merupakan depan entrance Blue Ocean Seafood Dan ada pelbagai lagi seafood disediakan disini Yaitu Bumbu Bali Special Fresh Grill Seafood Jadi mari kita masuk dulu guys Terima kasih telah menonton! 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 Sebenarnya disini kita tidak menyangkakan Waktu makan itu dihiburkan dengan tarian khas Bali Terima kasih Nah, di jimbaran seafood ini kita sempat untuk menyambut ulta Ya, sempat ya guys sambut ulta istri dan sepres kek disini Sampai jumpa Antara menu-menu yang kita makan yaitu ikan Seterusnya ada cumi-cumi, sambal dan lala Ada juga udang, sayur kangkung, nasi di dalam bekas ini Seterusnya ada apa lagi guys, kelapa Wow, mari kita nikmati dulu masakannya guys Dan juga sup jagung Yuk kita makan dulu, kita ingin merasakan masakan-masakan di pantai jimbaran ini Yes, memang enak dengan suasana pantai, dengan lagu-lagu di pantai juga Seterusnya angin daripada laut terkena kepada kita Tempiasnya itu serta pasir-pasir itu membuatkan Selera kita bertambah-tambah lagi dengan sambal yang pedas Wow, enak banget ya Seterusnya angin daripada laut terkena kepada kita Wah, sengkop itu Ya, sengkop itu Ya, sengkop itu Ini, ini Anak orang Sabah Tidak ada apa-apa yang dapat kuberikan Kau memang cantik Memang tidak padat Dan tidak sepadan Aku anak Sabah Tidak ada belajaran Kulit-kulit sahaja Memang tidak padat Dan kita menang Banyak yang tertudah Lagi orang kaya Tidak ada keretaku Bawa kau jalan-jalan Rumah pun jalan Ada pun bapak punya Apalagi melancar Mau bayar-bayar Kawin sama kamu Bukan aku tidak Suka sama kamu Tapi aku takut Iuh bukan sesara Karena aku cinta Aku lepasan kau Sama orang lain Engkau tepuk tangan Aku jadinya gira Janganlah kau cari Kau lagi macam saya Kau mau cantik Nanti kau banyak sanggup Guna Tidak ada keretaku Bawa kau jalan-jalan Rumah pun jalan Ada pun bapak punya Apalagi belanja Mau bayar-bayar Kawin sama Kawin sama Bukan aku gila Suka sama kamu Tapi aku takut Tapi aku takut Hidup bukan sesara Nanti kau menyesal Tak ada yang mau Yang menginginkan aku Kau jadi pengobat rindu Kau jadi penawar rindu Kau jadi kekasih hatiku Timur ke barat Selatan ke utara Tak jual aku berjumpa Tak jual aku berjumpa Dari musim duret Hingga musim rambutan Tak tunjuk aku dapatkan Tak jual aku temukan Oh Tuhan Oh Tuhan Ini kecobaan Ibu-ibu Bapak-bapak Siapa yang punya anak Bilang aku Aku yang tengah malu Sama teman-temanku Karena cuma diriku Yang tak laku-laku Pengumuman Siapa yang mau bantu Tolong aku Kasih hati aku Tolong carikan diriku Kekasih hatiku Siapa yang mau Jangan laku-laku Ibu-ibu Bapak Punya anak Bilang-bilang aku Buatku yang tengah malu Sama teman-temanku Karena cuma diriku Yang tak laku-laku Pengumuman Pengumuman Siapa yang mau bantu Tolong aku Kasih hati aku Tolong carikan diriku Kasih hatiku Siapa yang mau Oh 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 Siapa yang mau Oh 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 Tak laku lah aku Oh 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 Tak laku lah Tak laku lah Tak laku lah Terima kasih Terima kasih Saya suka ada lagu Saya ini Orijinal Bahan Terima kasih Terima kasih Di bandar Bali Termasuklah jambatan Bali juga Wah itu yang kita akan Pertontonkan nanti Oke tadi kita baru saja Selesai syutingnya Di kawasan pantai ya Memang jauh daripada hotel Lebih kurang 30 menit ya Daripada hotel Kepada tempat yang kita makan tadi Makan seafood Memang bagi aku sangat puas hati Disebabkan Sineri Sinerinya yang cantik Seterusnya makanannya juga enak Dan suasananya yang Wah meriah banget Tidak nyangka begitu meriah Bali ini guys Kita macam Explore Kita macam kaget banget Disebabkan Dia Pelbagai jenis Tempat-tempat menarik juga Tetusnya Dinyanyikan oleh Lagu-lagu juga begitu Ada apa Musiciannya di sana juga Membantu kita Dan Alhamdulillah Bila kita ke hotel ini Kita dapat semula kita punya ini Mikrofon wireless receiver Ini yang hilang Sebenarnya hilang di cafe Jadi kita sudah dapatkan So kita boleh lanjutkan dengan Tanpa menggunakan Mikrofon shotgun ini Kita just menggunakan ini Dan sangkut kepada kita punya Badan ini Jadi kita tidak perlu lagi Membeli Mikrofon wireless yang baru Kerana ini Baru saja dibeli guys Baru saja dibeli Sempena mau ke Bali Jadi aku beli yang baru ini Tapi sudah hilang Jadi rasa risau tu Jadi kita pun Cuba untuk belilah Kita pun cuba untuk beli Apa tu Eh kita Enggak mau beli Apa yang aku cakap Kita enggak mau beli lagi Mikrofon Jadi kita perlu menggunakan Apa yang ada Nasib juga aku backup Beberapa mikrofon Kesini Sebelum terjadinya Apa-apa yang tidak diingini Dan Ada juga yang bilang Sama Kita ya Bahawa Kalau Kalau datang sini tu Kalau Buat vlogging Perlu lama Oke Disebabkan Data Yang sangat limited Maksudnya Data yang aku gunakan Sekarang ini Yaitu 2GB Jadi bila 2GB itu Data yang digunakan Tidak mencukupi Nah Jadi bila Aku try untuk upload Kerana Setiap satu file itu Dalam 1GB Hingga 1.5GB So kalau aku pengen Untuk upload video yang Lebih daripada 20 minit 15 minit Itu enggak bisa dibuat Di sini guys Perlu dibuat selepas Balik Malaysia Baru bisa dibuat Tetapi Aku udah enggak sabar Untuk lihatkan Kalian semua Apa Keunikan Bali Dan seterusnya Apa yang Apa yang Aku buat juga di Bali Ini memang Wow Sangat puas hati Dan Gimana Gimana perasaannya Kepali Ataupun rekomendasi itu Bagi aku memang Aku sangat Kuas hati Dan kaget melihat Arsitekturnya Memang setiap Blog itu Aku akan sebut Tentang arsitektur Lagi-lagi Selepas balik Daripada Ubud itu Terlihat sebuah Macam Sebuah perkampungan lah Macam Setiap Kawasan itu Ada kampungnya Masing-masing Bukanlah kampung pun Tapi perumahan Perumahan itu Mempunyai Arsitektur Masing-masing Serta ada Puranya juga di dalam itu Yang jadikan aku Penasaran untuk tahu Apakah di dalamnya lagi Gimana Gimana Atur jalannya di sana Seperti Apa Kehidupan yang adem banget Bersama keluarga-keluarga juga Jadi banyak juga Culture Dan juga Preparation kepada Ogoh-ogoh Ogoh-ogoh Ataupun Hari raya nyepi Hari nyepi gitu Di sana mereka Jika lagi Menyiapkan boneka-bonekanya Di sana Masing-masing Punya Ciri khas Masing-masing juga Untuk Menyiapkan ogoh-ogohnya Memang Wow Wow Akhirnya Aku bisa melihat Culture Yang Yang ada di Bali Ini sendiri Memang sangat Tapi Apapapun Kita lanjutkan videonya Kepada Esok harinya pula Karena ini udah capek Udah malam Tapi Alhamdulillah Semuanya Berjalan dengan lancar Termasuklah Membuat surprise Untuk Istriku Sebab ini Birthdaynya juga Tarik ultahnya Jadi aku pun Sambutlah sedikit Sebanyaknya Aku bisa Jadi guys Apa saja yang dibikin Di Bali ini Kita tunggu Next episode See you again Minta maaf ya Karena videonya Pendek-pendek itu Tapi selepas balik ke Malaysia Nanti akan dicuba Untuk Diolah semula Menjadi panjang-panjang Supaya mendapat Kepuasan itu Ok Jumpa lagi Minta maaf